Pemirsa aturan untuk melepas jilbab bagi Paski Beraka Putri saat prosesi pengukuhan pada 13 Agustus yang lalu menuai kritik keras dari berbagai pihak. Mereka menilai pelarangan menggunakan jilbab justru bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia atau MUI menanggapi hal ini? Sudah bergabung bersama kami, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukwah, K.H.J. Kholil Nafis. Pak Kholil, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Leo. Ya, Pak Kholil, kita melihat bahwa ada aturan yang kemudian belakangan diralat oleh BPIP terkait dengan penggunaan jilbab. Dan kami juga mendapat informasi sikap MUI. Anda yang mengatakan, Pak Kholil, bagaimana sebetulnya aturan melepas jilbab ini justru tidak Pancasilais. Anda bisa menegaskan sekali lagi, Pak Kholil, bagaimana hal ini bisa terjadi yang MUI lihat? Yang pertama adalah kita ini, dasar hukum kita dan dasar kesepakatan kita bernegara adalah Pancasila. Di Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ menjamin di dalam Undang-Undang Dasar kita, 28E, menyebutkan tentang kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran akam. Itu hak konstitusi. Nah, ketika Pancasila menyebutkan, kemudian dikerjemahkan dalam konstitusi, kemudian tidak dilakukan, itu tidak Pancasila isi. Ini juga dilakukan di dalam pendidikan kita. Dasar nilai pendidikan kita adalah norma-norma agama. Ini harus menghilangkan norma-norma agama. Yang ketiga, perkenaan dengan Pancasila. Kalau ada lambang Pancasila di rumah saya, itu di bawahnya ada bidika Tunggal Ika. Artinya kita berbeda-beda tetap dari setelah bangsa Indonesia. Artinya kita memahami dan meyakini dan juga mesepakati tentang perbedaan-perbedaan kita. Tentang kita satu dalam konteks bangsa Indonesia. Tapi ini bukan kebinikan, tapi dapur adalah penyeranggapan. Kita bisa melihat dalam konteks pakaian, di mana kita bayangkan percayaan keadaan pada saat kita merayakan Agus Kusat. Itu kan digunakan dan dipakai untuk menunjukkan kebinikan kita. Ini kondisi datang. Karena itu saya menganggap bahwa di BPEP ini yang tidak Pancasila isi. Dan ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh BPEP. Menurut saya di dalam keputusan Kepala BPEP nomor 35 tahun 2022 tentang standar pakaian, bibut, dan tampang. Pas kipraka ya. Yang di situ menghilangkan satu pasal dari aturan yang lebih tinggi. Yaitu peraturan BPEP nomor 3 tahun 2022 tentang peraksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022. Yang di situ menyebutkan pada poin 2 tentang pemakaian ciput berwarna hitam untuk putri, ya, bertijab. Di situ terterang. Artinya ada dari pas kipraka itu yang bertijab dan diperkenalkan. Dan mulai dulu itu berjalan. Jadi ini yang kita tutup untuk dicabut. Jadi kalau ucapan saja dari Panitia Ut, ya, 179, Pak Heru, Pak Nanti Bebas Menggunakan, itu kan baru kata-kata. Sementara ini adalah peraturan yang itu mendistorsi terhadap peraturan di atasnya. Nanti ada yang disunat lah ya. Dan kita juga melihatnya, ini kesengajaan, bukan keteledoran. Karena pasti ketika peraturan itu dibahas secara berkala dan berkali-kali biasanya. Nah inilah yang kita menyebut bahwa BPEP dalam kebijakan melarang jilbab itu melanggar konstitusi dan tidak pancasilais. Termasuk juga peraturan BPEP, keputusan kepalanya itu bertentangan dengan keputusannya sendiri, peraturan BPEP dan bertentangan dengan perpres, bertentangan dengan undang-undang, dan bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Pak Kolil, ini menjadi pertanyaan karena kalau kita lihat tahun lalu itu tidak ada polemik seperti ini. Yang menggunakan jilbab, mulai dari pengukuhan sampai upacara, itu tetap menggunakan jilbab. Dan kalau kita lihat BPEP-nya juga masih sama, personel-personelnya. Kalau Anda melihat, apa yang membuat ada keputusan BPEP yang tahun ini berbeda dan akhirnya membuat kita menjadi berpolemik seperti ini Pak Kolil? Ini analisis ya, saya belum menemukan buktinya. Apa buktinya saya belum dapat. Tapi analisa saya adalah tidak paham terhadap Pancasila. Bahwa Pancasila yang mengajarkan keagaman itu menjadi seragaman. Yang kedua, mungkin juga dianggap keindonesiaan itu kalau tidak berjilbab, itu kan salah paham lagi. Sehingga ketika melakukan upacara, dengan cara tidak berjilbab. Oleh karena itu baru saja saya selesai pertemuan forum Ufwa Islamia, pemasan-pemasan Islam itu semuanya kumpul, tidak ada 78 orang mas, menuntut kepala BPEP itu dan orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan terhadap peraturan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan konstitusi, agar diberhentikan dan diganti. itu tentutan orang mas yang baru saja kami selesaikan dan baru saja kami tanda tangan. Pak Kolil, tapi agak aneh Pak, kalau BPIP yang sama, personel yang sama, pimpinan, tahun lalu tidak mengeluarkan aturan ini dan tahun ini mengeluarkan aturan ini yang tidak ada sesuatu yang membuatnya terjadi. ini bagaimana kalau MUI melihatnya Pak Kolil, apa sih sebetulnya dasar pemikiran BPIP untuk tahun ini kemudian meminta melepas jilbab bagi Paski Beraka? Tadi saya sepakat dengan Ibu yang dari Aceh dan juga Bapak yang tadi mengirimkan puteranya, ini harus diklarifikasi dan harus dimintai pertanyaan. Tanggung jawaban. Saya pikir kalau tidak mundur, Kepulau BPIP dimundurkan, karena ini sudah menghilangkan keragaman dan hasilnya kita pembina Pancasila, tapi melanggar Pancasila itu sangat fatal. Di sini kita mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerjanya dan coba dilihat di dalam itu ada siapa saja yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila, sehingga menaksikan Pancasila yang sangat-sangat apik dan akumudir terhadap budaya bangsa dan juga keragaman, beragama, sehingga diseragamkan dan anti terhadap perbedaan. Inilah inti intoleransi sebenarnya. Intoleransi yang seperti ini dibentuk ke dalam kebijakan. Sehingga kalau dia berdali dengan sukarela, itu nggak masuk akal sukarela. Karena dia ada relasi kuasa dengan yang dikuasai. Artinya apa? Adik-adik kita yang polos, ingin bergembira, partisipasi di dalam kemerdekaan kita, merayakan ini, mereka harus tanda tangan kalau mau ikutan. Kalau tidak tanda tangan, kan nggak bisa ikutan. Pasti itu bukan sukarela. Yang kedua, mana ada sukarela dengan cara tanda tangan di atas matre? Nggak rasional itu. Kalau bahasa kita itu nggak rasional, nggak logik lah. Mana ada orang sukarela dengan cara tanda tangan di atas matre? Yang ketiga, mana mungkin sukarela orang yang biasa, kata ibu bapaknya tadi, yang biasa, mulai kecil, maka jilbab, tiba-tiba membuka dengan sukarela. Itu bukan sukarela, itu namanya hegemoni. Relasi kuasa kepada yang dikuasai. Dan itu adalah bentuk kezoliman dalam bahasa kita. Golim itu ya. Memaksa. Bagaimana apalagi menyatakan kepala BPP? Pada saat upacara saja, dia tuh ngerti nggak sih? Agama dia kan mantan rektor ya. Saya pikir sudah tahu agama. Sekejap pun kita depan umum, nggak boleh buka aurat. Ya kok bisa-bisanya ngomong, ini saat upacara saja. Bagaimana dahulu? Kalau dia tidak yakin dengan jilbab, atau orang tidak mau pakai jilbab, nggak apa-apa. Tapi ketika melarang orang yang pakai jilbab, itulah pelanggaran konstitusi. Itu pelanggaran terhadap masalah. Pak Kolel, ini kami mendapat, saya masih belum tahu juga terkonfirmasi atau tidak, tapi ada judulnya press release dari BPIP, Jakarta 15 Agustus 2024, yang kemudian mengatakan bahwa, ini saya bacakan saja Pak supaya tidak salah, ini bagian keduanya, menindaklanjuti konferensi pers yang dilakukan oleh BPIP tanggal 14 Agustus, serta mencermati perkembangan pemberitaan terkait pelepasan jilbab bagi anggota Paski Beraka Putri. Dengan ini, BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden, Kaset Pres, selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara ulang tahun RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paski Beraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran sangsa kamera putih pada peringatan ulang tahun RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Ini dituliskan di dalam pernyataan ini adalah pernyataan resmi BPIP. Kalau itu terkonfirmasi, Pak Kolil, apakah ini sudah cukup Pak sebagai bentuk perbaikan sikap, perbaikan keputusan BPIP atau memang MUI tetap melihat bahwa harus ada yang bertanggung jawab yang tadi Anda katakan ini harus ada yang mundur dari BPIP. Bagaimana Pak Kolil? Ya, belum cukup lah. Karena itu kan baru pelaksanaan yang akan dilakukan pada 17 Agustus besok. Saya mengapresiasi terhadap panitia yang telah mendengar aspirasi umat, aspirasi masyarakat tadi mulai dari politisi sampai orang tua, pendidik, semua pasti tidak ada yang setuju dengan kebijakan yang tidak bijak dari BPIP itu, yang tidak adil dan juga menurut saya tidak beradab ya karena kita keberagaman itu. Oleh karena itu lisan itu belum cukup karena itu dalam bentuk aturan keputusan kepala BPIP nomor 35 itu harus dicabut. Surat edaran itu yang dari deputi tentang rekrutmen dan juga tentang atribut dan pakaian itu harus dicabut. Karena kan nggak bisa tersusat dengan dicabut dengan lisan. Kemudian, tidak cukup hanya kembali lagi. dia sudah melukai terhadap Pancasila kita. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang dari Aceh itu tadi disampaikan oleh Ketua MPU-nya Tengku Faisal Ali itu yang menyebutkan bagaimana dia merasa sakitnya sebagai tokoh agama di Aceh yang melaksanakan syariat Islam kemudian disuruh buka atas pacara atau pengukuhan itu. Saya pikir tidak cukup hanya minta maaf maka pertanggung jawabannya kami mendesak presiden dan sebagaimana yang diminta oleh forum UFUA yang tadi kembal kepala BPEP dan orang yang bertanggung jawab. Ini harus dilakukan investigasi dalam hal ini. Siapa yang melakukan penyimpangan terhadap undang-undang mendistorsi peraturan kemudian siapa yang melakukan penyelayangan terhadap taksir Pancasila kembalikan menjadi keseragaman? Meskipun saya menyebut kepala itu tentu karena dia yang bisa kita lihat tapi disitu kita harus dilakukan investigasi itu dan kita minta ada pertanggung jawaban kepada masyarakat karena yang kita bina untuk menjadi orang baik ya anak-anak kita menjadi orang yang menjaga kehormatan bagi kami muslim adalah menurut orang itu menjadi tidak baik menurut saya pendidikan seperti ini dan yang kedua juga secara penegaraan kita menjadi melupai terhadap kesepakatan kita untuk kita berbeda tapi kita sama di dalam kerangka kemaksaan Pak Kolil MUI sudah mencoba takbayun Pak untuk meminta atau meminta keterangan penjelasan dari BPIP atau masih belum berusaha untuk itu Pak? Kita belum pernah tapi kita kan tidak perlu takbayun dalam konteks yang sudah tertulis semua sudah tertulis dalam keputusan di BPIP tertulis di dalam peraturan BPIP tertulis yang surat edaran sudah diberitakan tabayun itu kan kalau belum ada kejelasan masih omun-omun masih belum jelas kalau sudah ada tanya apa yang mau ditabayunkan jadi tetap sikap MUI untuk meminta pertanggungjawaban dari BPIP dengan mundurnya ya Pak tetap harus menurut itu permintaan korupu huang harus ada pertanggungjawaban dan minta kepala BPIP kan bukan hanya sekali BPIP bikin gaduh begini tapi kasihan nanti presiden di asas jabatannya kemudian presiden terpilih dengan beban begini kan tidak nyaman masih banyak warga-warga kita yang hebat yang juga bisa mengkompromikan antara agama dan negara ini kan setiap kebijakannya terkesan membenturkan agama khususnya Islam dengan negara beberapa kebijakannya kita terkesan yang kami rasakan ini subjektifitas kami dengan adanya kebijakan makanya harus bertanggungjawab tidak cukup hanya mengubah begitu lah kita bikin ribut begini masa tanggungjawabnya cuma mengubah kan gitu baik kita tunggu nanti seperti apa Pak sikap dari BPIP dan semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini terima kasih Ketua MUI bidang dakwa dan ukua Kiai Haji Muhammad Kolil Nafis sudah mencerahkan kami selamat sore Pak Kiai Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton